Assalamualaikum selamat datang di channel Anissa Warismi Di video kali ini aku mau membuat choco vanilla castellacake Teksturnya lembut, moist dan jiggly Hasilnya cakep banget, tinggi ya Aku juga akan bagikan beberapa tip Supaya castellacake teman-teman hasilnya juga tinggi Dan gak gampang kempes Ini enak banget, cocok buat jembilan di sore hari Atau bisa juga buat ide bakulan Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya Yang pertama kita akan menyiapkan loyangnya terlebih dahulu Sebelum menyiapkan loyang, disini aku siapkan dulu Kain panggang atau bisa juga pakai baking paper Kain panggang udah aku ukur menyesuaikan dengan bentuk loyang Dan udah aku potong di beberapa sisi Supaya bentuknya menjadi kubus dan gampang dimasukkan ke dalam loyang Lebihkan kain panggang 3-5 cm dari tinggi loyang Nah ini loyangnya udah siap, bisa disisihkan dulu Dan lanjut kita akan membuat adonan castellacake Pertama siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering Masukkan 100 gram susu cair Disini aku pakai suhu ruang Tambahkan dengan 60 gram minyak goreng 80 gram tepung terigu protein rendah 1.4 sendok teh garam Dan 1 sendok teh pasta vanila Aduk semua bahan sampai tercampur rata Disini aku pakai spatula atau teman-teman bisa juga pakai whisker Nah kalau udah mulai tercampur rata kayak gini Selanjutnya bisa kita tambahkan Dengan 5 butir kuning telur Disini kuning telurnya udah aku pisahkan dari putih telur Masukkan kuning telur satu persatu Kemudian kita aduk dulu Kurang lebih setengah menitan Kalau udah gak tercampur Kita masukkan lagi kuning telurnya Begitu seterusnya sampai kuning telurnya habis Dan tercampur rata dengan adonan Kuning telur kita masukkan secara bertahap Supaya lebih gampang untuk diaduk Dan juga lebih gampang untuk tercampur dengan adonan Semua kuning telur udah masuk Dan ini udah aku aduk sampai bener-bener tercampur rata Ini udah jadi adonan kuning telurnya Bisa kita sisihkan dulu Dan lanjut kita akan membuat adonan putih telur Adonan kuning telur ini bisa juga disebut adonan pasta Dan untuk adonan putih telur bisa juga disebut adonan mereng Siapkan wadah atau bowl yang terbuat dari stainless atau kaca Dan ini udah aku siapkan juga 5 butir putih telur yang udah kupisahkan dari kuning telurnya Usahakan gunakan telur yang fresh Ciri-cirinya putih telurnya masih kental Dan gampang banget dipisahkan dari kuning telur Saat memisahkan putih dan kuning telur Usahakan jangan sampai ada kuning telur yang terbawa di adonan putih telur Mixer putih telur dengan kecepatan rendah sampai sedang Sampai berbusa banyak atau selama kurang lebih 1 menitan Tambahkan dengan 1 sendok teh perasan jeruk nipis atau lemon Kemudian tambahkan juga dengan 90 gram gula pasir Di mana penambahan gula pasirnya dilakukan secara bertahap Di sini aku lakukan dengan 3 tahapan Tahap pertama udah aku masukkan Kita mixer selama kurang lebih 1 menitan Kemudian tambahkan lagi gula pasir di tahap yang kedua Kita mixer lagi selama kurang lebih 1 menitan Kemudian baru kita tambahkan di tahap yang ketiga Setelah semua gula pasir masuk Di sini masih aku mixer dengan kecepatan rendah sampai sedang Dan dimixernya selama kurang lebih 2-3 menitan Setelah semua gula pasir masuk Jadi untuk total pemixernya sendiri selama kurang lebih 6-7 menitan Tekstur dari adonan mereng atau adonan putih telurnya Wajib banget berjambul atau soft peak seperti ini Ambil kurang lebih 1 per 3 dari adonan putih telur Kemudian kita masukkan ke dalam adonan kuning telur Aduk perlahan-lahan sampai tercampur rata Bisa diperhatikan di sini adonan putih telurnya sangat-sangat lembut dan shiny Kalau udah mulai rata seperti ini Selanjutnya masukkan ke dalam sisa adonan putih telur Sambil kita aduk perlahan-lahan Pengadukannya wajib banget perlahan-lahan Supaya adonan putih telurnya atau adonan merengnya gak gampang kempes Bisa diperhatikan adonan putih telur sangat mudah sekali Dicampurkan dengan adonan kuning telur Karena tadi pemixernya tepat Jadi kalau teman-teman terlalu lama atau terlalu menggunakan kecepatan tinggi Nanti hasil dari adonan putih telurnya bakalan lebih kaku Dan susah untuk tercampur dengan adonan kuning telur Wajib banget dipastikan semua adonannya udah rata Dan konsistensi hasil akhir adonannya cukup kental dan berjejak Tuang setengah dari adonan Kemudian ratakan Nah kalau udah cukup rata Kita hantak-hantakan dulu beberapa kali loyangnya Supaya pori-porinya nanti lebih kecil-kecil dan halus Di bagian tengah-tengahnya akan aku tambahkan dengan coklat flek Supaya nanti ada motif coklat di tengah-tengahnya Kalau gak ada coklat flek bisa diganti dengan dark coklat yang dicincang kecil-kecil Tutup dengan sisa adonan Nutupnya harus rata sampai menutupi coklat flek Untuk sisa adonannya sendiri gak aku bersihkan sampai benar-benar bersih ya teman-teman Jadi aku sisakan sedikit kira-kira 20-30 gram Untuk membuat motif di atasnya Nah ini sisa adonannya tinggal sedikit banget Mau aku rapikan dan aku letakkan di tengah-tengah Kemudian aku tambahkan dengan perisa coklat Tambahkan kira-kira 1 sendok teh perisa coklat Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Nah kalau udah rata kayak gini Bisa kita masukkan ke dalam piping bag Baru kita gunakan untuk membuat motif Cara pembuatan motifnya ini gampang banget Tinggal kita bentuk titik-titik di atas permukaan adonan yang sudah kita ratakan sebelumnya Dan kalau udah terbentuk motif titik-titik seperti ini Kita ambil tusuk lidi Kemudian kita bentuk love dengan tusuk lidi Untuk motifnya sendiri bisa bervariasi dan bisa sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing Oh iya untuk pembuatan motif dengan tusuk lidi ini Jangan sampai di dasar ya teman-teman Jadi hanya di bagian permukaannya aja Motifnya udah jadi Simple tapi cantik banget Ini udah siap untuk kita panggang Loyangnya aku mau letakkan di loyang yang lebih besar Kemudian mau aku masukkan ke dalam oven Yang sudah dipanaskan sebelumnya Selama kurang lebih 5 menit sampai 10 menit Atau sampai suhu dalam ovennya stabil Letakkan di rak bawah Dan untuk teflonnya kita isi dengan kurang lebih 400-500 ml air hangat Untuk posisinya bisa teman-teman perhatikan Jadi di bawahnya ada loyang teflon Kemudian aku tambahkan kisi-kisi atau partisi Baru aku letakkan loyang yang berisi adonan Jadi loyangnya sendiri gak langsung bersentuhan dengan air ya Atau teman-teman bisa juga Kalau misalnya loyangnya dibungkus Pakai aluminium foil Supaya gak ngerembes airnya Panggang adonan dengan suhu kurang lebih 150 derajat celsius Selama 90 menit Atau sampai benar-benar matang Aku pakainya api atas bawah Dan posisi kipas atau blower mati Untuk pemanggangan Kita pakai metode Aubain Mary Sama kalau misalnya pakai oven tangkring Juga pakai metode Aubain Mary Gunakan api sedang cederung kecil Lubang di atasnya Kondisinya tertutup ya Dan dipanggang selama kurang lebih 90 menit Atau sampai matang Dan setelah dipanggang Selama kurang lebih 90 menitan Ini udah matang Hasilnya cantik banget dan gak kempes Kalau misalnya saat dikeluarkan Ternyata cake-nya kempes Langsung kita masukkan lagi ke oven Dan bisa dipanggang lagi Selama kurang lebih 15 menit lagi Hendakkan loyang Supaya cake-nya lebih gampang dikeluarkan Dan untuk cara pengeluarnya sendiri Gampang banget Tinggal kita tarik aja Si kain panggangnya Atau baking papernya Makanya wajib banget dilebihkan Supaya gampang untuk dikeluarkan dari loyang Kita buka satu persatu kain panggangnya Dan ini teksturnya sangat lembut Moise dan jiggly Untuk pembuatan kastela cake ini Memang dibutuhkan waktu yang agak lama Untuk proses pemanggangannya Tapi sangat worth it Untuk hasilnya sendiri Cantik, moist dan sangat tinggi Karena proses pembuatan kastela cake ini Tanpa menggunakan bahan pengembang Maupun emulsifier Jadi proses pengembangannya sendiri Terbentuk karena adonan mering Yang sudah kita buat Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan Yaitu dalam pembuatan adonan mering Usahakan gunakan wadah stainless Ataupun kaca Dan diusahakan wadahnya Harus dalam keadaan bersih dan juga kering Usahakan juga gunakan putih telur yang fresh Dan tidak terkontaminasi Dengan kuning telur, air maupun lemak Untuk pemikserannya sendiri Wajib diperhatikan Gunakan kecepatan rendah sampai sedang Dan di mixernya sampai slow peak aja ya Jadi jangan sampai kaku Nah itu tadi beberapa hal Yang harus diperhatikan Dalam pembuatan kastela cake Supaya hasilnya tinggi Dan gak gampang kempes Untuk pemotongan kastela cake sendiri Harus kita tunggu dulu Sampai benar-benar dingin Supaya hasil potongannya lebih rapi Nah ini Coko Vanilla kastela cakenya udah jadi Hasilnya lembut banget Dengan pori-pori yang kecil-kecil dan halus Teksturnya sangat moist dan jiggly Rasa manisnya pas Ada aroma vanila Kemudian di bagian tengah-tengahnya Ada coklat lumer yang bikin enak Jujur salah satu cake yang aku suka Adalah kastela cake Karena teksturnya lebih ringan Lembut, moist dan sangat jiggly Begitu masuk mulut Teksturnya tuh mirip banget kayak kapas Sangat kempus-kempus banget Dan ringan Asli resep ini wajib banget teman-teman cobain Sangat recommended ya Bisa juga buat ide bakulan Atau buat sekedar cembilan di rumah Buat anak-anak Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial Yang bisa Umi sampaikan Semoga bisa dipahami dan dimengerti Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakannya enak dan sehat Untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya